Kalau pada waktu itu saya enggak mikir ada harapan. Saya enggak ngerti lagi. Udah, enggak tahu. Enggak pernah berpikir akan ada perubahan. Saya berpikir, yaudah. Berarti ya memang inilah nasib saya yang harus saya terima. Ya beginilah. Semua yang sudah saya lakukan untuk menyenangkan hati pacar saya, ya saya sampai harus ninggalin keluarga. Banyak hal, banyak pengorbanan yang sudah saya buat. Nah itu enggak menjamin juga kalau dia akan membahagiakan saya selamanya. Saya percaya semua itu karena kasih Yesus yang bisa memampukan, merubah hati suami saya. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus ya, keren banget. Selamat datang buat teman-teman semua. Selamat bergabung di komiser kita sore hari ini. Melvin sama siapa nih Mel? Ini pasangan saya. Oh, sama pasangannya. Siapa dong? Lenny. Nah ketika kami datang ke gereja ini, kami melihat komunitas di gereja ini sangat welcome. mereka sangat bersahabat, peduli dengan kami. Kami merasa sangat-sangat diterima. Sudah berapa lama ibu mendawakan suaminya? Kurang lebih 25 tahun. Kok ibu bisa sabar melakukan hal itu? Kuncinya satu, yaitu kita harus selalu dekat dengan Yesus. Yesus. Ya di komunitas gereja ini mereka banyak share tentang pribadi Yesus ya. Mereka bilang bahwa Yesus itu mengasihi saya. Yesus itu mengasihi kami. Nah itu bikin saya jadi penasaran. Selama ini saya nggak terlalu banyak belajar tentang firman Tuhan. Nggak terlalu banyak tahu. Akhirnya membuat saya jadi kepengen tahu gitu. Akhirnya saya jadi rajin baca firman dan saya semakin haus untuk cari tahu pribadi seperti apa sih sebenarnya Yesus ini. Apakah benar seperti yang mereka bilang gitu. Saya mau lihat buktinya. Terima kasih. 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 Maafin mama ya sayang. Mungkin kalau mama mau maafin papamu semuanya nggak akan terjadi kayak gini. Mama terlalu egois. Hanya berharap pada kalian. Padahal kasih. Padahal kasih yang abadi itu ada di dalam Yesus yang justru mama harus bagikan kepada kalian. Terima kasih. Terima kasih sayang. Akhirnya kamu ke hati untuk maafin aku. Sayang kamu. Aku juga. Setelah ditegukan, kini Melvin menjadi suamiku yang sah. Dan banyak hal baru dilakukan Yesus buat hidup kami. Di mana kini aku mampu menuangkan kasih sayang di tengah warga ku. Sebagai sebuah peneguhan, kalau saya pernah aborsi tiga kali dan saya cuma punya anak tiga itu kan sepertinya seri ya sama. Tapi Tuhan kasih satu lagi gitu. Sekalipun kau melakukan tiga dosa tapi aku memberikan kepadamu empat anugerah. Itu peneguhannya buat saya gitu. Bahkan kalau saya berpikir karena kesalahan saya di masa lalu saya berpikir Tuhan. Kalaupun Tuhan kasih saya anak yang cacat, itu memang udah sangat pantas saya terima. Tapi Tuhan gak kasih hal yang seperti itu. Tuhan kasih kami empat anak-anak itu yang luar biasa. Cantik-cantik, ganteng, pintar. Nah itu kan hal yang sangat berbanding terbalik dengan dosa yang saya lakukan. Pemirsa, setelah menyaksikan kisah Leni, saya ingin merefleksikan apa yang Leni katakan. Bahwa kasih, anugerah dan rahmat Tuhan itu tersedia bagi semua orang. Bukan hanya untuk Leni saja tapi juga untuk Anda dan saya. Kitab suci menyatakan bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Rahmatnya tidak ada habis-habisnya. Bahkan selalu baru setiap pagi. Oleh karena itu ketika Leni dia mengakui dosanya, mengakui pelanggarannya. Tuhan mengampuni Leni dan memulihkan kehidupannya. Pemirsa, jika di tahun 2014 yang lalu Anda mengalami beban hidup yang begitu berat. Begitu banyak dosa yang Anda lakukan, pelanggaran yang telah Anda lakukan. Kekecewaan, kesalahan terus saja di dalam hidup Anda. Maukah Anda memulai tahun 2015 ini untuk mengalami kehidupan yang dimerdekakan oleh Tuhan. Mengalami kehidupan yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Bahkan Anda menerima kekuatan yang baru dari Tuhan untuk menjalani kehidupan di tahun 2015 ini. Sebagai tahun kasih anugerah dan rahmat Tuhan yang berlimpah dalam hidup Anda. Pemirsa, ini saatnya kalau Anda mau pengampunan tersedia bagi Anda. Percayalah ketika Anda membuka hati dan dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Memohon ampun, Tuhan pasti pulihkan hidup Anda. Jika Anda mau, mari ikuti saya berdoa. Tuhan saya bersyukur bahwa kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan tidak ada habis-habisnya. Bahkan pengampunan itu masih tersedia bagi saya. Dan saat ini Tuhan, saya mau mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah saya lakukan di tahun yang lalu. Ampuni saya Tuhan dan mari masuklah dalam hidup saya. Menjadi juru selamat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi saya. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa, terima kasih Anda telah membuka hati dan ikut berdoa bersama-sama dengan saya. Namun kalau saat ini Anda masih mempunyai banyak pergumulan, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang Anda belum menemukan jawabannya. Anda bisa menghubungi kami. Bahkan Anda juga bisa menanyakan kalau Anda ingin mengenal lebih dalam lagi siapa itu Isa Almasi? Siapa itu Yesus Kristus? Dengan senang hati kami akan menolong Anda karena kami ingin menjadi sahabat Anda. Dan satu hal, rahasia Anda pasti akan kami jaga. Hubungi kami sekarang juga. Uang-uang yang saya dapatkan dari hasil malat, minta uang keamanan, uang jago dan lain sebagainya itu habis seperti gitu saja. Saya pribadi malu punya abang seperti itu. Karena kan saya juga punya teman-teman, punya saudara-saudara yang lain kan malu. Seharusnya akan dia jadi contoh buat keluarga kami kan. Pemirsa, kesaksian-kesaksian yang ditayangkan di acara Solusi bisa menguatkan iman Anda di rumah. Untuk itu mari kita bersatu hati untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengajak Anda untuk bermitra dengan kami. Dengan mengirimkan donasi minimal 150 ribu rupiah setiap bulannya, Anda sudah ikut mendukung agar program Solusi ini tetap bisa tayang untuk menjadi berkat bagi jutaan orang yang menyaksikan program ini. Ada dua DVD Superbook atau film animasi 3D yang mengajarkan anak-anak kita tentang kebenaran firman Tuhan. Berikut ini cuplikannya. Lucifer, kamu sudah berdosa terhadap Tuhan. Kenapa dia melakukan itu? Dia pikir dia bisa sama seperti Allah. Guru, kita akan tergelam. Mengapa tak? Daniel melakukan apa yang dia yakini benar, Chris. Dia tidak peduli apa akibatnya. Lepaskan umatku! Bagaimana bisa kita menuju gunung Tuhan kalau dihalangi laut merah? Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Aku tahu. Aku bermain untuk Tuhan. Pemirsa, pastikan Anda mendapatkan DVD Superbook ini dengan mendaftarkan diri Anda menjadi Mitra CBN. Kami tunggu SMS dari Anda. Dan bagi pemirsa yang sudah memberikan pendapat dan menceritakan pengalaman hidup Anda kepada kami, kami ucapkan terima kasih. Kami berharap program solusi ini dapat memberikan inspirasi dalam hidup Anda. Untuk itu, pastikan Anda terus mengikuti program solusi ini di hari dan jam yang sama. Akhir kata, saya Monty undur diri. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati. Kampai jumpa minggu hell for it. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!